Perserikatan Naga Api Jilid 25. Terlihatlah kepala HWL Yong Pangcu mengangguk sedikit, tanda bahwa dia sudah menangkap suara adiknya itu dan mengetahui maksudnya. Ia lalu berkata kepada Au Yang Xiaopa, permintaanmu kukabulkan. Kakak nisanmu akan dikuburkan selayaknya, tetapi kau sendiri untuk sementara akan dikurung untuk mempertimbangkan hukuman apa untukmu. Terima kasih atas kemurahan hati Pangcu, sahup Tau Yang Xiaopa sambil menekuk lututnya. Kemudian dia tidak melawan sama sekali ketika para pengawal HWL Yong Pangcu melucuti senjatanya dan membawanya pergi dengan tangan terikat. Wajahnya nampak tenang-tenang saja seakan-akan sudah pasrah apapun yang akan dialaminya. Dengan demikian Tong Cu dari Jing Ki Tong sudah dianggap selesai mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di kota Taibeng. Tentang orang-orang Jing Ki Tong yang terlibat itu, akan diselesaikan kemudian, misalnya Song Kim dan Hon Toan. Kemudian terdengarlah HWL Yong Pangcu berkata lagi dengan suaranya yang dingin, sekarang aku minta pertanggungan jawab He Ki Tong Cu, pemimpin kelompok bendera hitam, tentang peristiwa pembantaian lebih dari 200 jiwa yang tak bersalah anggota perguruan Sin Hao Ubun, perguruan Harimau Sakti, di KW Iteng. Lam Kiong Hock insyaaf bahwa hari itu dia tidak bisa lolos lagi tapi dia tidak ingin mengalami nasib seperti Auyang Siawui yang membunuh diri atau Auyang Siawapa yang telah menjadi tawanan. Dia juga sudah melihat contoh bahwa tidak ada gunanya menggantungkan diri kepada Teng Kyawopo atau Sebon Se, sebab mereka tidak bakal membelanya. Maka Lam Kiong Hock menjadi nekat. Bukan saja dia tidak menjawab. Pertanyaan ketuanya itu, dia justru melompat maju sambil berteriak kepada Kho Che Yang dan Mohwi, saudaraku dan saudaramu, apakah kita akan rela diringkus seperti pengecut si Ouyang itu? Daripada kita mati konyol, marilah kita pertahankan hidup kita secara laki-laki dengan senjata kita. Ternyata jalan pikiran Mohwi dan Kho Che Yang juga sama dengan rekannya dari Hakitong itu. Mereka melihat sendiri bagaimana Teng Kyawopo dan Sebon Se acuh tak acuh saja terhadap nasib malang yang menimpa Auyang Siawui. Jelas Teng Kyawopo dan lain-lainnya itu lebih suka mengorbankan seluruh anggota komplotannya daripada membahayakan diri mereka sendiri. Karena itu Mohwi, Kho Che Yang dan Lam Kiong Hock pun menjadi nekat seperti binatang buas yang sudah terpojok. Mereka sadar bahwa nasib mereka tergantung kepada diri mereka sendiri. Serentak Mohwi dan Kho Che Yang juga meloncat berdiri dan berdampingan dengan Lam Kiong Hock dengan muka yang tegang. Sementara itu, Lam Kiong Hock telah berseru pula, saudara-saudara dari Jai Ki Tong, He Ki Tong, Jing Ki Tong dan Ang Ki Tong, Jika kalian tidak ingin dibantai mentah-mentah, sekarang juga cabut senjata kalian dan bergabung dengan kami. Kata-kata Lam Kiong Hock itu ternyata punya pengaruh yang kuat bagi anggota-anggota yang merasa mempunyai kesalahan tetapi takut untuk menerima hukuman, dan lebih suka melawan. Serentak orang-orang jenis ini pun bangkit menghunus senjatanya dan berdiri di belakang Lam Kiong Hock, jumlah mereka mencapai hampir 500 orang lebih, di antaranya termasuk pula Song Kim, Han To An dan sisa-sisa dari orang yang pernah menamakan diri Lam Gak Sukho Ai, empat siluman dari Gunung Selatan. Tetapi ternyata tidak semua anggota Jing, Hek, An, dan Jai Ki Tong terlibat dalam komplotan itu. Tidak sedikit di antara mereka yang justru berpihak kepada HWL Yong Pang Chu. Melihat peristiwa itu, meluaplah murka HWL Yong Pang Chu. Teriaknya dengan suara yang seram menggidikan bulu Roma, bagus. Kini, sudah nyata kulihat siapa penyeleweng-penyeleweng yang patut dibasmi dari tubuh HWL Yong Pang. Jika aku tidak berhasil membersihkan kalian hari ini, aku malu sebagai manusia. Sementara itu suasana di dalam lembah itu sudah mulai ribut. Sekian ribu manusia berseragam hitam itu dengan cepatnya telah terbelah menjadi dua bagian besar yang saling berhadapan dengan senjata terhunus. Bagian yang memihak Lam Giong Hock terutama terdiri dari para penjahat atau orang-orang tamak yang masuk HWL Yong Pang hanya sekedar untuk mendapat pernaungan yang aman dari musuh-musuh mereka. Sedang sebagian lain adalah orang-orang yang ingin benar-benar berjuang mendobrak kebobrokan kerajaan Beng dengan melalui HWL Yong Pang, mereka adalah orang-orang yang selama ini merasa hatinya sakit melihat nama HWL Yong Pang dinodai oleh anggota-anggota yang tidak bertanggung jawab. Kelompok ini dipimpin oleh Oh Yun Kim, In Yong, Lus Yong dan Kua Heng. Alangkah marah dan pedihnya hati HWL Yong Pang Chu ketika melihat kenyataan ini. Namun dia memang sudah bertekad untuk mempertahankan kemurnian garis perjuangannya, bahkan dengan pengorbanan akan kehilangan sebagian dari kekuatannya. Dalam pedihnya, dia menoleh ke arah Tel Yong Hi yang cu sambil menggeram, inilah rupanya hasil kerjamu selama ini. Kau benar-benar tega menohok kawan seiring dan menggunting dalam lipatan. Tel Yong Hi yang cu akhirnya merasa tidak ada gunanya berpura-pura lagi, agaknya semua perbuatannya diketahui oleh ketuanya itu. Tiba-tiba saja Tel Yong Hi yang cu berteriak marah dan melancarkan sebuah pukulan dasyat ke dada HWL Yong Pang Chu. Rupanya ia bermaksud mengambil keuntungan dari suatu gebrakan pertama yang mendadak. Namun maksud Tel Yong Hi yang cu itu gagal, sebab HWL Yong Pang Chu berhasil menghindarinya, bahkan kemarahannya semakin berkobar setelah melihat pemberontakan secara terang-terangan itu. Dalam murkanya, HWL Yong Pang Chu berteriak menjatuhkan perintahnya, tumpas habis semua pemberontak. Jatuhnya perintah itu bagaikan sumbu peledak yang dinyalakan, segera disambut dengan meledaknya gemuruh sorak-sorai ribuan orang, disusul dengan gemerincingnya senjata di seluruh lembah. Ribuan manusia segera bertarung hebat untuk mempertahankan pendirian kelompoknya masing-masing. Sementara itu antara HWL Yong Pang Chu dan Tel Yong Hi yang cu juga telah saling gebrak dan beberapa kali bertukar serangan dasyat. Ang Mo Chow Aung Teng Kiao Po serta Sebon Se yang juga termasuk dalam komplotan Tel Yong Hi yang cu, ketika melihat perkembangan keadaan itu pun segera ikut menentukan sikap. Secara licik tiba-tiba Sebon Se menyergap rahib Hang Goan dari arah punggung, gerakan yang digunakannya adalah Hyalong Tiaukan, serigala liar melompati parit. Sabitnya yang berwarna keungu-unguan karena direnam racun itu digerakkan langsung untuk merobek punggung rahib Hang Goan. Namun meskipun rahib itu membelakangi bekas rekannya itu, sebenarnya lah dia tidak pernah kehilangan kewaspadaannya terhadap rekannya yang dikenalnya sangat licik itu. Begitu mendengar desir angin keras di belakang punggungnya, rahib itu tertawa dingin dan berseru, inilah kesempatan yang kunantikan sejak dulu. Cepat Hang Goan Hoes Hyo membalikan badan sambil menyodokkan ujung Hang Pian Jan, Toya berujung bulan sabit, itu ke dada Sebon Se dengan gerakan cikui kengsin, hantu menangis malaikat terkejut. Hang Pian Jan si rahib lebih panjang dari sabit Sebon Se, maka kalau keduanya menyerang bersamaan Hang Pian Jan akan sampai lebih dulu kesasarannya. Untunglah Sebon Se dengan tangkas berhasil menggeser luncuran kakinya dan menekuk tubuhnya ke belakang, sehingga terhindarlah dadanya dari terobek oleh senjata Rahib Hang Goan. Begitu Sebon Se tertahan, lawannya lah yang kemudian mendesak maju. Tanpa mengganti napas, Rahib Hang Goan meneruskan gerakan senjatanya dengan senjatanya dengan jurus Hui In Kilo, awan terbang naik turun, Toyanya bagaikan terpecah menyerang bagian atas, tengah dan bawah tubuh lawannya secara gencar. Sebon Se kembali dipaksa untuk surut tiga langkah ke belakang. Namun si cebol dari Jing He itu pun bukan sembarang tokoh persilatan, kepandaian dan pengalaman tempurnya cukup dapat diandalkan untuk berganti kedudukan dari bertahan menjadi menyerang. Begitu melihat Rahib Hang Goan berganti napas untuk melanjutkan serangan berikutnya, Sebon Se telah mengambil kesempatan itu untuk menyerang lagi dengan gerakan Jian San Lok Hio, daun rontok di seribu gunung. Sabitnya yang berlumuran racun itu kali ini bergerak sedemikian cepatnya sehingga seakan-akan berubah menjadi puluhan batang sabit yang serempak menghujani lawannya. Kali ini Rahib Hang Goan lah yang disudutkan dalam keadaan bertahan, bahkan kemudian Hang Pian Jannya kena terkait oleh sabit Sebon Se. Lepaskan senjatanmu sekarang teriak Sebon Se kegirangan sekuat tenaganya ia memutar sabitnya dan berusaha untuk merampas senjata lawannya. Sebenarnya sepasang tangan Rahib Hang Goan cukup kokoh untuk mempertahankan Toyanya dari tarikan lawan, tetapi rupanya Rahib ini punya perhitungan lain. Pura-pura ia tertarik ke depan sehingga tubuhnya doyong, bahkan kemudian membiarkan Toyanya lepas terkait lawan. Tetapi berbareng dengan lepasnya Toya itu, sepasang ujung jubah si Rahib yang longgar itu segera menyabet ke sepasang metu Sebon Se dengan gerakan bagaikan hidup. Gerakannya mirip jurus Jiliong Jocu, dua naga memperebutkan mustika, hanya saja tidak menggunakan jari-jari tangan tetapi dengan ujung baju. Itulah ilmu Tiat Siu Yusin Kang yang telah mencapai tingkat tinggi. Gerak tipu Hang Goan Hoshio itu memang di luar dugaan, terpaksa Sebon Se melompat, mundur dan membatalkan niatnya untuk merampas senjata lawan. Sedangkan Rahib Hang Goan dengan gerakan yang lincah telah berhasil merebut kembali senjatanya. Begitulah, dalam waktu yang singkat dua orang yang sama-sama menjabat Sucia dalam HWL Yong Pang itu telah saling gebrak sangat sekali. Selama ini mereka memang sudah saling tidak menyenangi satu sama lain, tapi baru kinilah mereka mendapat kesempatan untuk menumpahkan rasa permusuhannya secara terbuka. Keduanya juga sama-sama merupakan orang-orang dari suku Hui, sebuah suku padang pasir yang berdarah panas, maka tidak mengherankan kalau pertempuran antara kedua orang itu segera meningkat semakin seru. Sebon Se dengan senjata beracunnya bergerak ringan memutari lawannya, menyambar-nyambar seperti sesosok hantu yang buas dengan intayan mautnya. Sedangkan Rahib Hang Goan memang tidak selincah dan secepat lawannya, namun tenaganya benar-benar luar biasa. Pertahanannya kokoh bagaikan bukit. Karang, sedang serangan-serangannya membawa tenaga kekuatan bagaikan gunung runtuh, sehingga Sebon Se pun tidak pernah berani membenturkan secara keras lawan keras. Di bagian tengah panggung, berlangsung suatu pertempuran lain yang jauh lebih dasyat daripada pertempuran antara Rahib Hang Goan melawan Sebon Se itu. Di sinilah dua orang yang kedudukannya paling tinggi dalam HWL Yong Pang, yaitu HWL Yong Pang Chu dan Tel Yong Hyang Chu bertempur dengan penuh kebencian hebat. Satu sama lain bukan hanya saling ingin mengalahkan, tetapi bahkan kalau bisa mencincang lawannya sampai hancur berkeping-keping. HWL Yong Pang Chu Tong Wish yang merasa sangat marah dan kecewa, karena seorang sahabat lamanya yang sangat dipercayanya sejak masa remajanya Rian Yang Sia ternyata sampai hati membentuk komplotan yang hendak menggulingkan kedudukannya. Sedang Tel Yong Hyang Chu yang bukan lain dari Tan Goan Chiao itu juga sangat marah dan putus asa, karena rencananya yang sudah tersusun. Rapi untuk menggantikan kedudukan Tong Wish yang sebagai HWL Yong Pang Chu itu ternyata kini telah gagal berantakan. Pertarungan antara kedua bekas sahabat dari An Yang Sia itu ternyata tidak mirip pertarungan antara dua orang manusia, melainkan lebih mirip perkelahian antara dua ekor siluman iblis. Gerakan mereka selalu menimbulkan angin yang kencang luar biasa namun bukan karena tenaga dalam yang tinggi, tapi disebabkan oleh kekuatan gaib yang menyertai mereka sehingga angin itu pun terasa tidak wajar. Sementara sorot meti mereka pun berubah menjadi kehijau-hijauan seperti macu kucing di malam hari, dan sayut-sayut terdengarlah mulut mereka melakukan mantra-mantra yang aneh bahasanya dan seram kedengarannya. Jelaslah kedua orang itu bukan hanya mengadu ilmu silat biasa, tetapi juga mengadu ilmu hitam dan ilmu beracun mereka. Mengerikan sekali, Desi Sui Hang yang menyaksikan perkelahian antara kedua orang itu. Itulah sebabnya kenapa banyak tokoh. Seperti Teng Kyaopo dan Sebon Sei sampai dapat ditundukan oleh Asyang, karena ilmu-ilmu hitam seperti ini memang tidak bisa ditandingi dengan ilmu silat melulu. Sahut Wilian dengan wajah yang agak murung, ya, dugaan bahwa Asyang telah berhasil menemukan kitab peninggalan Busan Jit Kui, tujuh iblis dari Busan, ternyata menjadi kenyataan. Semoga Asyang belum terlalu jauh terjerumus ke dalam pemahaman ilmu-ilmu terkutuk itu. Dalam pada itu, antara Ang Mochoa Ong, Raja Ular Berambut Merah, Teng Kyaopo dengan Jian Jiyusin Wan, Lutung Sakti Bertangan Seribu, Ling Tianqi juga telah berlangsung suatu pertempuran hidup mati. Teng Kyaopo nampak ganas dan beringas sekali dengan tongkat besinya yang berbentuk ular itu. Mula-mula Ling Tianqi mencoba melayaninya hanya dengan tangan kosong saja, namun karena ia terdesak terus, akhirnya Ling Tianqi mengeluarkan senjatanya berupa sepasang cundrik pendek yang dimainkannya dengan cepat dan lincah. Sekali. Kecepatannya itulah agaknya yang membuahkan julukan seribu tangan bagi dirinya. Dengan kecepatan dan kelincahannya itu barulah ia dapat menandingi Raja Golongan Hitam wilayah timur itu. Dalam pada itu, pertempuran besar antara pengikut setia HWL Yong Pang Chu melawan pengikut Tel Yong Hiang Chu yang putus asa itu pun telah meluas ke seluruh lembah Jian Hoa Kok. Para pengikut Tel Yong Hiang Chu itu berkelahi bukan karena mempertahankan cita-citanya, melainkan hanya demi menyelamatkan hidupnya dari hukuman. Karena mereka merasa bahwa kesalahan mereka tidak mungkin lagi diampuni, maka mereka pun bertempur dengan buas dan kalapnya, seperti binatang liar yang meronta-ronta setelah berada di dalam perangkap. Sebaliknya para pengikut setia HWL Yong Pang Chu juga bertempur dengan penuh semangat. Mereka kini mendapat kesempatan untuk melampiaskan kekesalan mereka terhadap Orang-orang yang selama ini telah menodai garis perjuangan HWL Yong Pang. Dengan semangat berkobar antara kedua pihak, maka tak pelak lagi pertempuran di lembah Jian Hoa Kok itu merupakan suatu pertempuran yang dasyat, perang saudara yang mengerikan, udara lembah bagaikan menjadi kotor oleh nafsu membunuh yang berlebihan. Tubuh-tubuh yang berlumuran darah bergelimpangan di mana-mana, pekek kematian dan bentakan-bentakan kemarahan berkumandang di segala sudut lembah itu, bercampur aduk dengan dentang senjata yang saling diadu. Lembah seribu bunga yang indah itu kini patut berganti nama menjadi lembah seribu mayat. Dalam hirup ikutnya pembantayan antar anggota HWL Yong Pang itu, Lam Kiong Hock yang licik itu diam-diam menggunakan kesempatan untuk menyusup ke tengah-tengah orang banyak dan berusaha untuk melarikan diri. Tujuannya menghasut rekan-rekan sekomplotannya untuk bertempur tadi, rupanya hanya sebagai siasat agar timbul kekacauan dan dia akan punya kesempatan untuk lolos dari lembah Jian Hoa Kok itu. Namun pemimpin He Ki Tong ini tak menyadari bahwa gerak-geriknya terus diawasi oleh Oh Yun Kim yang juga berada di tengah-tengah medan yang kisuh itu. Ketika Lam Kiong Hock hampir saja mencapai mulut lembah, Oh Yun Kim tanpa banyak bicara lagi langsung melompat dan menyerang dengan tendangan Hui Hao Utui, tendangan harimau terbang, yang secepat kilat. Lam Kiong Hock terkejut oleh serangan mendadak itu. Tapi dalam gugupnya dia masih sempat melakukan gerakan Hang Hang Tiam Tau, burung Hang menganggukan kepala, sehingga tendangan Oh Yun Kim hanya berdesis di atas kepalanya. Bahkan dengan cepatnya ia membalas menggunakan pedangnya untuk menusuk ke atas dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian, mengangkat ebor membakar langit. Korea gila, ku buat mampus teranpa kubur kau hari ini teriaknya penuh dendam kebencian. Namun di tengah udara Oh Yun Kim dapat membuat gerakan jungkir balik yang lincah sehingga tusukan Lam Kiong Hock itu hanya mengenai tempat kosong. Lam Kiong Hock yang tengah marah itu cepat memburu lawannya dan melancarkan Lian Chu Sem Kai, tusukan tiga berantai. Oh Yun Kim adalah seorang ahli tendangan yang hebat, sehingga ia mendapat gelar Bu Ing Tui, tendangan tanpa bayangan. Melihat jurus serangan Lam Kiong Hock itu, cepat Oh Yun Kim mundur dua langkah untuk menghindari dua tusukan pendahuluan, dan ketika Lam Kiong Hock melakukan tusukan yang ketiga, Oh Yun Kim telah menyambutnya dengan gerakan Pe Lian Ka, yaitu kakinya berputar dan menyapu ke atas. Seketika itu juga tangan Lam Kiong Hock yang memegang pedang itu tertendang ke samping, meskipun pedangnya tidak sampai lepas namun cukup membuat pegal juga. Si tendangan tanpa bayangan itu tidak pernah melewatkan kesempatan baiknya, maka gerakan Pe Lian Ka itu langsung disambungnya dengan gerakan-gerakan berturut-turut C.B. Kiak, tendangan setinggi alis, lalu Cho An Sin Tengkak, menendang sambil memutar tubuh. Lam Kiong Hock menjadi kerepotan dan tidak dapat menggunakan pedangnya dengan baik, sebab Oh Yun Kim terus mendesaknya dalam suatu pertarungan berjarak pendek. Dalam geramnya, Lam Kiong Hock nekat juga melakukan gerakan Wan Kiong Sia Tiau, merentang busur memanah Raja Wali, meskipun sebenarnya jaraknya dengan lawan kurang menguntungkan untuk jurus itu. Cepat sekali Oh Yun Kim menundukan kepalanya dan menggunakan tangannya untuk menepis lengan lawan yang memegang pedang, lalu membalas dengan gerakan Kau Tu Woi Ho An Tu Woi, menekuk lutut menendang ke belakang, yaitu memutar tubuh dan melakukan tendangan rendah ke perut lawan. Ternyata tendangan ini cukup telak mendarat di perut Lam Kiong Hock sehingga membuat pemimpin He Ki Tong ini roboh dengan perut mulas. Saudara Lam Kiong, menyerahlah, kata Oh Yun Kim. Persetan kau, Korea Keparat, aku hanya akan menyerah jika tubuhku sudah tidak bernyawa lagi bentak Lam Kiong Hock sambil melompat bangun. Sebenarnya tingkat kepandayan antara Lam Kiong Hock dan Oh Yun Kim dapatlah dikatakan cukup seimbang. Dengan kecepatan tendangannya, Oh Yun Kim sampai mendapat julukan Bu Ing Tui, si tendangan tanpa bayangan. Tetapi kecepatan pedang Lam Kiong Hock juga bukan main, sebab dia pun punya julukan yang agak mirip dengan julukan Oh Yun Kim, yaitu Jit Ing Kiam, pedang tujuh bayangan. Tetapi kali ini Lam Kiong Hock sampai bisa didesak oleh Oh Yun Kim adalah karena hatinya yang sedang gugup, sehingga permainan pedangnya terpengaruh karenanya. Kini setelah Lam Kiong Hock bangkit kembali, sikapnya pun menjadi lebih berhati-hati. Di sudut lain, terlihatlah pula Jian Kin Sin Kun, Tin Jumalaikat Seribu Kati, Lu Xiong juga sedang bergebrak sengit melawan Tui Hui Mo Ke. Pengemis iblis pemburu nyawa, Ko Che Yang. Nampak pula In Yong yang berjulukan Hang Lui Sian Tu, sepasang golok angin dan petir, itu juga telah berhadapan dengan Mo Hui, si serigala gila. Begitulah keadaan di lembah Jian Ho Ako itu. Tong Chu berhadapan dengan Tong Chu, Hu Tong Chu berhadapan dengan Hu Tong Chu, anggota biasa berhadapan dengan anggota biasa. Mereka yang bertempur itu pernah bernaung di bawah satu bendera yang sama pernah pula berjuang satu cita-cita yang sama, namun kemudian sebagian telah menyeleweng dan sebagian yang lainnya berusaha membersihkan kembali cita-cita perjuangan yang telah dianggap telah ternoda itu, HWL Yong Pang kekuatan raksasa yang menakutkan dalam dunia persilatan itu kini terancam runtuh dari dalam. Tong Wi Hang dan kawan-kawannya menyaksikan perang saudara besar-besaran itu dengan hati yang tegang. Kelihatanlah bahwa pihak yang mendukung dan tetap setia kepada HWL Yong Pang Chu masih tetap lebih banyak. Namun karena pengikuti Lyong Hi Yang Chu juga tidak sedikit, maka agaknya akan diperlukan suatu waktu yang lama untuk menumpas para pembangkang itu. Pertempuran pasti akan berlarut-larut dan memakan korban yang banyak di kedua belah pihak. Sementara itu Tian Lyong Hi Yang Chu serta Kim Lyong Hi Yang Chu masih berdiri di atas panggung dan sedang menebarkan pandangan matanya ke seluruh lembah untuk mengamati jalannya pertempuran itu. Beberapa kali mereka nampak menarik nafas. Sedangkan Wi Hang yang merasa ingin membantu kakaknya itu, lalu berseru kepada HWL Yong Pang Chu yang tengah bertempur itu, Pang Chu, izinkan kami ikut terjun ke Medan Laga untuk mempercepat menyelesaikan perselisihan ini. Meskipun dalam keadaan tegang, namun Li Hang masih tetap memperhatikan kewibawaan kakaknya di hadapan anak buahnya, sehingga ia tetap saja memanggilnya dengan sebutan resmi. Pang Chu dan bukan panggilan akrat Asyang seperti biasanya. HWL Yong Pang Chu Tong Wi Siang pun tidak lagi menolak maksud baik adiknya serta kawan-kawannya itu, maka sahutnya, baik, tetapi hati-hatilah. Kalian berenam jangan berpencar-pencar dan tetap dalam satu rombongan. Baiklah, kata Wi Hang menyanggupi pesan kakaknya itu. Lalu kepada kawan-kawannya ia berkata, bersiap-siaplah. Kita akan terjun ke kancah dan bertempur di pihak HWL Yong Pang Chu. Cian Ping telah bersiap dengan sepasang hau-tau-kaunya, dengan suara penuh dendam. Ia berkata, kebetulan si murid pengkhianat Song Kim itu termasuk orang-orangnya T.L Yong Hiang Chu. Sambil membantu HWL Yong Pang Chu aku juga akan punya kesempatan untuk melampiaskan sakit hati terbunuhnya ayahku yang telah dikhianatinya. Wi Hang memaklumi bahwa dendam yang membara di hati kekasihnya itu memerlukan penyaluran keluar, agar gadis itu terlepas dari beban hatinya selama ini. Karena itu ia pun langsung menyetujui bahwa pertama-tama mereka akan mencari Song Kim dulu di tengah hirup pikutnya pertempuran hebat itu. Dari atas panggung, lebih dulu mereka menebarkan matuk ke segenap penjuru untuk mencari di manakah gerangan Song Kim, dan akhirnya nampak bahwa Song Kim berada di sebelah selatan panggung itu. Ia sedang bertempur dengan seorang anak muda yang berwajah kekanak-kanakan, namun mampu memainkan senjata Jet Goat Xiang Lun, sepasang roda matahari dan rembulan, dengan dasyat dan gencarnya. Nampak benar bahwa Song Kim dengan tombaknya yang panjang dan berat itu keripuhan sekali. Dari atas panggung, Wi Hang mengenal bahwa anak muda yang bersenjata Jet Goat Xiang Lun itu adalah anggota Lem Ki Tong, kelompok bendera biru, yang pernah dilihatnya bersama-sama dengan In Yong di tempat penyeberangan perau di tepi sungai Tiangkeng. Anak muda itu pula lah yang nampak berang ketika mendengar Wi Hang menceritakan tentang kejahatan-kejahatan orang-orang HWL Yong Pang. Tidak jauh dari Song Kim, Han Toan dipaksa memeras keringat habis-habisan karena lawannya adalah Ho Tong Chu dari Wi Ki Tong, kelompok bendera kuning, yaitu Siang Pokei San Jitiat, si sepasang kampak pembuka gunung, yang perkasa itu. Wi Lian pernah berkelahi dengan Jitiat ini, yaitu ketika ia membela Hong Ho Sem Hiong di kota Ke Hong. Namun Wi Lian punya kesan baik terhadap U I Ki Hu Tong Chu ini. Sebaliknya terhadap Han Toan, Wi Lian punya kesan yang buruk, sebab orang itu telah ikut menculik Cian Ting di kota Taibeng dulu. Song Kim di sana serui Hang sambil menunjuk ke tempat Song Kim. Hayo kita terjang ke sana. Tetap dalam satu barisan dan jangan berpencaran. Keenam orang muda itu pun segera melompat turun dari panggung dan menerjang kerumunan manusia yang tengah saling membunuh itu. Seperti diketahui, kepandaian Wi Hang maupun. Wi Lian ada di atas rata-rata Tong Chu HWL Yong Pang, dan hanya setingkat di bawah kepandaian para Su Chia. Begitu pula kepandaian para Su Chia Ting Bun, Chian Ting serta dua saudara Song juga tidak lemah, andai kata mereka menjadi anggota HWL Yong Pang, mungkin paling tidak mereka akan menjabat setingkat dengan Ho Tong Chu. Karena itu, begitu keenam orang ini terjun ke gelanggang, mereka bagaikan sebuah pisau yang menyurut di tengah-tengah segumpal tau saja. Atas anjuran Wi Hang mereka tidak sembarangan melukai anggota HWL Yong Pang, sebab mereka tidak tahu manakah orang HWL Yong Pang yang berpihak kepada HWL Yong Pang Chu dan mana yang berpihak kepada T.L Yong Hiang Chu. Namun mereka hanya membela diri apabila ada senjata yang menyelonong ke tubuh mereka. Dalam pada itu, Sung Kim yang merasa bahwa ilmu silatnya sudah cukup mengalami kemajuan karena hasil bimbingan guru barunya, yaitu Ang Mo Cho Aong, sekarang benar-benar merasa kecewa. Dia bagaikan membentur tembok. Lawannya kali ini adalah Lem Ki Hu Tong Chu yang bernama Mah Yong dan berjulukan Sio Lo Chia, Lo Chia Kecil. Meskipun wajah Mah Yong masih seperti wajah kanak-kanak usia belasan tahun, ternyata permainan sepasang rodanya begitu hebat, sehingga Sung Kim hanya bisa bertahan dan tidak bisa menyerang. Bertahan itu pun dilakukannya dengan susah payah. Sebenarnya Sung Kim mengharapkan bantuan Han Toan yang tidak jauh daripadanya. Namun, Han Toan sendiri sedang sulit mempertahankan diri sendiri dari amukan sepasang kampak pendek Jip Yat, tentu saja tidak bisa membantunya. Dan semangat Sung Kim semakin berantakan ketika melihat Tong Wi Hang dan lima orang kawannya tengah mendekati ke arahnya, apalagi ketika Sung Kim melihat wajah Qian Ping yang membara penuh dendam kesumat itu. Metu Sung Kim mulai celingukan Qian Kemari, mencari jalan yang aman untuk melarikan diri. Sio Lo Chia Mah Yong tertawa dingin melihat tingkah lawannya itu, ejeknya, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri bagi setiap penghianat yang telah menodei HWL Yong Pang. Sung Kim menjadi semakin gugup, sementara gempuran-gempuran lawannya setiap saat terasa bertambah berat. Karena lengah, suatu ketika Mah Yong berhasil mengait dan mencipi tombak Sung Kim dengan gerigi pada Jip Lun, roda matahari, di tangan kanannya, lalu ia susulkan sebuah hantaman Goat Lun, roda rembulan, ke ubun-ubunnya. Meskipun tampang Mah Yong masih kekanak-kanakan, namun dalam segala tindakannya ternyata ia cukup tegas dan tidak ragu-ragu sedikitpun, maka nampaknya sebentar lagi batok kepala Sung Kim akan pecah berantakan dan otaknya pun akan terburai keluar. Namun dalam gugupnya Sung Kim masih sempat melepaskan tombaknya dan menggulingkan diri untuk menjauhi lawannya yang garang itu. Tetapi begitu Sung Kim melompat berdiri kembali, terdengarlah bentakan dingin dari seorang gadis di dekatnya, murid Durha Kayang. Tidak tahu membalas budi, kini adalah saat kematianmu. Punggung Sung Kim langsung saja dialiri keringat dingin setelah melihat siapa yang berdiri di hadapannya kini. Dulu Sung Kim pernah sangat mengagumi wajah cantik itu, dan bahkan mendambakan untuk memilikinya. Tetapi kini wajah Qian Ping yang berapi-api dan dengan senjata tergenggam di tangannya, tidak kurang mengerikannya dari wajah sesosok malaikat lemaut yang siap menjemput nyawanya. Sumo Ai, harap kau mengingat hubungan baik kita yang dulu, seru Sung Kim setengah meratap, mukanya menjadi pucat. Sebenarnya, dalam keadaan biasa Sung Kim pasti akan sanggup mengalahkan putri bekas gurunya itu, namun saat itu keadaan Sung Kim lain dari biasanya. Selain karena hatinya dibebani perasaan bersalah, juga karena orang-orang yang datang bersama dengan Qian Ping itu adalah orang-orang yang paling ditakutinya. Di situ nampak pula Tong Wi Hang yang sangat ditakuti tapi juga sangat dibenci oleh Sung Kim. Itu nampak pula Tong Wi Lian, macan betina Xiao Lim Pei, yang dengan sendirian saja berhasil membunuh sepasang penjahat dari Soa Tong, serta mengalahkan Mohi di luar kota Kiang Leng itu. Masih ada pula Ting Bun dan dua saudara Soh serta Mah Yong yang kini telah berdiri melingkari Sung Kim. Kini Sung Kim benar-benar seperti seekor binatang buruan yang terperangkap dalam jerat para pemburu. Qian Ping tertawa dingin ketika melihat Sung Kim meratap mohon ampun seperti itu. Ejeknya lagi, bangsat berjantung anjing, kemanakah gerangan semua keberanian dan kegaranganmu yang selama ini kau pamer-pamerkan? Kau bicara pula tentang hubungan baik masa lalu, tetapi ketika kau membawa kawan-kawanmu untuk meluruk membunuh ayahku, apakah kau juga ingat akan budi yang dilimpahkan oleh ayahku kepadamu? Bu, bukan aku yang membunuh ayahmu. Pengecut bentak Qian Ping dengan muak. Dengan penuh kemarahan segera gadis itu menerjang dengan sepasang hau-tau kaunya. Terpaksa Sung Kim yang tidak ingin mati konyol itu harus melakukan perlawanan, meskipun tombaknya sudah lepas dari tangannya, tapi ternyata ia punya ilmu tangan kosong yang lumayan juga. Demikianlah, di tengah hirup ikutnya bakuhan tamantara orang-orang HWL Yongpang yang berbeda pendirian, terjadi pula pertarungan sengit yang tidak ada hubungannya dengan urusan HWL Yongpang melainkan semata metu karena urusan pribadi. Sio Lo Chia Ma Hiong yang telah kehilangan lawan karena digantikan oleh Qian Ping itu, tidak ingin menganggur saja. Maka sambil memutarkan sepasang roda bajanya, ia menerjang ke arah para pengikut Tel Yong Hiang Chu dan mengamuk hebat. Anggota-anggota biasa yang sudah kenal kehebatan Lem Ki Hutong Chu ini lebih suka menyikir daripada menjadi korban Jit Goat Siang Lunnya. Namun akhirnya Ma Hiong pun menemukan lawan yang seimbang, yaitu Jae Ki Hutong Chu, wakil pemimpin kelompok bendera coklat yang bernama Lotong Bun. Di sebelah lain, pertarungan antara Jitiat dengan Hong Toan sudah mendekati penyelesaiannya. Hong Toan telah merasa pegal-pegal seluruh tangannya, karena dengan Toyanya dia dipaksa terus-menerus menangkis sepasang kampak Jitiat yang digerakan dengan tenaga raksasa itu. Toya perunggunya yang selama ini dibanggakan sebagai senjata andalannya, kini sudah tidak keruan lagi bentuknya, bengkok sana bengkok sini karena berpuluh-puluh kali diadu dengan kampak Jitiat. Beberapa saat kemudian, Hong Toan merasa tidak ada gunanya melawan terus. Maka akhirnya dia melompat mundur sambil menjatuhkan Toyanya, dan berseru, Jitiat memang bukan seorang pembunuh haus darah yang ganas. Melihat Hong Toan telah menyerah, dia pun menghentikan serangannya, lalu Hong Toan diserahkan kepada beberapa orang anak buahnya untuk diborgol dan dikurung untuk menunggu hukuman. Setelah pertempuran sengit di tengah lembah Jian Ho Ako itu berjalan setengah harian lebih, kelihatan semakin jelas bahwa kedudukan para pengikuti Leong Hiang Chu ternyata semakin jauh berada di bawah angin. Banyak di antara mereka yang terbunuh, tertawan, menyerah, atau berhasil melarikan diri keluar dari lembah itu. Yang masih gigih bertahan di dalam lembah itu sudah tidak seberapa lagi jumlahnya, merekalah orang-orang nekat yang telah terbius oleh mimpi idah yang pernah dijanjikan oleh Te Leong Hiang Chu. Namun demikian tidak berarti bahwa di antara pengikut HWL Leong Pang Chu tidak ada korban yang jatuh. Paling tidak ada puluhan orang yang tewas, sedang yang luka-luka jauh lebih banyak lagi. Perang saudara yang tidak seimbang itu kini berlangsung semakin tidak seimbang. Para pengikuti Leong Hiang Chu yang masih berkeras kepala itu perlahan-lahan digiring ke tengah lembah untuk dikepung rapat-rapat. Kemungkinan untuk meloloskan diri pun semakin kecil, sebab di tengah lembah itulah masih ada dua tokoh sakti yang berpihak kepada HWL Leong Pang Chu, yaitu Tian Leong Hiang Chu dan Kim Leong Hiang Chu. Di tengah semerawutnya pertentangan itu, nampaklah Song Kim yang telah berlumuran darah karena luka-lukanya itu tengah terpontang-panting menyelamatkan diri dari amukan bekas sumuainya itu. Terlihat pula Lam Kiong Hock sudah kehilangan harapan juga, karena ia harus menghadapi kerubutan dua orang rekannya yang berilmu setingkat dengannya, yaitu masing-masing adalah Pekitong Chu Wahyun Kim dan Wikitong Chu Kuaheng. Yang satu sangat tampuh dan berbahaya dengan tendangan kilatnya, yang lain begitu mahir dengan Kau Kun, Silat Kera, yang dikuasainya dengan matang. Maka si pedang tujuh bayangan itu sudah dapat membayangkan nasib apa yang kira-kira bakal menimpanya. Sambil melawan, Lam Kiong Hock melirik ke kiri dan kanan, mencari-cari kalau-kalau ada rekan sekomplotannya yang bisa membantu kesulitannya. Namun Hang Long Chu Mohwi dan Tui Hun Mo Kei Ko Che yang tidak nampak lagi batang hidungnya, entah terbunuh entah tertawan, atau mungkin juga berhasil melepaskan diri keluar lembah. Sedangkan Se-Bun Se, Teng Kiao Po dan Tel Yong Hyang Chu Tan Go An Chiao juga sudah tidak bisa lagi diharapkan bantuannya, sebab mereka masing-masing pun sedang sibuk mempertahankan nyawanya sendiri-sendiri. Akhirnya Lam Kiong Hock menyesal kenapa dia dulu begitu tolol untuk terpikat kepada janji-janji muluk Tel Yong Hyang Chu, dan akhirnya memasuki menjadi anggota komplotan yang akan menggulingkan HWL Yong Pang Chu itu. Tetapi ternyata beginilah nasib yang bakal diterimanya. Gelagat buruk buat komplotan pembangkang itu juga sudah tercium oleh Tel Yong Hyang Chu Dsari atas panggung. Saat itu Tel Yong Hyang Chu Tan Go An Chiao sudah terdesak selangkah demi selangkah oleh HWL Yong Pang Chu Tong Wi Siang. Sedang tidak jauh daripadanya, Tian Yong Hyang Chu Siang Kuan Hang serta Kim Yong Hyang Chu Lim Hang Pin sudah siap mencegatnya jika ia berusaha melarikan diri. Mereka berempat adalah bekas anak-anak An Yang Xia yang kini menjadi empat orang tokoh puncak HWL Yong Pang, pernah mengalami suka duka bersama selama bertahun-tahun, namun kini mereka benar-benar telah berdiri sebagai musuh debu yutan. Akhirnya Tan Go An Chiao terpaksa menerima kenyataan bahwa rencana yang disusunnya selama ini telah gagal seluruhnya. Rusak berantakan seperti patung tanah yang direndam dalam air. Dalam keadaan yang amat pahit itu, Tel Yong Hyang Chu memutuskan untuk melarikan diri saja. Ia tidak peduli lagi akan mati hidup dari anggota komplotannya yang masih terkurung di dalam. Lembah itu, yang penting dirinya sendiri selamat. Memang begitulah sifatnya sejak ia masih menjadi seorang penjudi kecil di An Yang Xia. Karena merasa sangat mustahil untuk mengalahkan Tong Wix yang dengan ilmu-ilmu biasa, maka akhirnya Tan Go An Chiao bertekad akan menggunakan sejenis ilmu hitam yang bernama Tianmopai Goat Sin Kang, tenaga sakti hantu langit menyembah rembulan. Karena itu tiba-tiba saja Tan Go An Chiao melompat mundur dan melepaskan ikat kepalanya, sehingga rambutnya terurai menutupi mukanya, sinar matanya pun semakin hijau dan mantra-mantra yang digumamkannya semakin keras. Ilmu ini memang sangat dasyat, tetapi penggunaannya dapat melukai diri sendiri, sehingga umumnya para penganutnya tidak akan menggunakan ilmu ini. Kings Landing tidak dalam keadaan yang terdesak. Perubahan sikap itu mengejutkan Tong Wix yang. Wix yang tahu juga akan ilmu itu, sebab ilmu itu tercantum dalam kitab kuno peninggalan Bu Sanjit Kui. Dia tahu pula bahwa orang yang mengetrapkan ilmu itu akan berlipat ganda kekuatannya, tetapi dirinya sendiri pun akan luka dalam. Dalam kejutnya, Wix yang melompat mundur beberapa langkah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ilmu yang dasyat itu. Namun Tan Goan Chiao sama sekali tidak membiarkan Tong Wix yang sempat mempersiapkan dirinya. Cepat-cepat ia menggigit lidahnya sendiri sehingga berdarah, lalu disemburkannya segumpal darah mengenai tubuh Tong Wix yang. Itulah satu-satunya kera yang diajarkan oleh kitab Bu Sanjit Kui untuk mencegah agar Wix yang tidak dapat mempergunakan ilmu yang sama. Segala sesuatunya terjadi dalam waktu yang amat singkat. Semburan darah Tan Goan Chiao disusul dengan sergapan kilatnya yang menghantam dada Tong Wix yang. Tanpa sempat menghindari lagi, ketua HWL Yongpang itu terpental roboh sambil memuntahkan darah. Segar, topeng yang dipakainya pun berlumuran darah. Asyang hampir bersamaan terdengarlah seruan kaget dari Tian Liyong Hiang Cu Siang Kuan Hang serta Kim Liyong Hiang Cu Lim Hang Pin. Siang Kuan Hang cepat memburu ke depan untuk menyanggah tubuh Wix yang, sedangkan Lim Hang Pin cepat melompat menghadang Tan Goan Chiao agar jangan menyerang lagi ke arah Wix yang. Namun Tan Goan Chiao sendiri agaknya memang tidak berniat melanjutkan serangannya, dia hanya mencari kesempatan untuk melarikan diri saja. Maka begitu melihat Wix yang roboh, ia langsung melompat pergi dengan kecepatan kilat, sekejap saya bayangannya sudah tidak terlihat lagi. Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin tidak mengejarnya, sebab mereka lebih mementingkan keadaan Seng Ketua yang nampak agak parah itu. Dengan agak tertatih Wix yang berhasil juga untuk bangkit berdiri. Setelah menarik napas beberapa kali, ia berkata dengan suara yang Lemah, Goan Chiao memang gila, aku tidak menduga ia akan berani menggunakan ilmu itu. Hang dan Apin berdua, keadaanku tidak terlalu menguatirkan, cepatlah kalian terjun ke gelanggang untuk mempercepat penyelesaian agar korban di pihak kita tidak terlalu banyak, meskipun masih mencemaskan keadaan tubuh Tongwi Siang yang masih lemah itu, namun Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin langsung menjalankan perintah ketua dan sahabatnya itu tanpa membantah. Dengan meratnya Te Leong Hiang Chu serta terjunnya Tian Leong dan Kim Leong Hiang Chu yang berkepandaian seperti iblis itu, maka keseimbangan pertempuran di lembah Jian Hoa Ko itu dengan cepatnya terasa makin berat sebelah. Para pengikut Te Leong Hiang Chu menjadi patah semangat karena ditinggalkan begitu saja oleh pemimpinnya, apalagi setelah mereka melihat bagaimana dengan mudahnya Te Leong dan lainnya tidak berdaya apa-apa. Kemudian Se Bon Se dan Teng Kyao Po yang menerima nasib sial untuk pertama kalinya. Sebab mereka dengan mudahnya diringkus oleh Tian Leong dan Kim Leong Hiang Chu. Seruan untuk menyerah segera dikumandangkan kepada para pengikuti Leong Hiang Chu yang masih melawan. Seruan itu ditaati oleh sebagian dari mereka, namun yang sebagian lainnya tetap berkepala batu untuk melawan, sehingga tidak ada jalan lain kecuali ditumpas habis. Di antara orang-orang yang tertumpas habis itu terdapat pula Lam Kiong Hok, yang tulang-tulang dadanya runtok oleh tendangan Oh Yun Kim, juga Song Kim yang mati di bawah senjata seorang gadis yang pernah dicintainya. Meskipun pemberontakan dalam HWL Leong Pang itu akhirnya berhasil dipadamkan, namun korban di pihak pengikut HWL Leong Pang Chu tidak sedikit pula. Anggota-anggota dari berbagai tong yang tewas, ada seratus orang lebih, sedang yang luka-luka jauh lebih banyak lagi. Di antara pengikut-pengikut yang tewas itu terdapat pula Ho Tong Chu, wakil pemimpin kelompok dari Pek, Ki Tong dan Cikki Tong. Para pembangkang yang menyerah segera diikat kaki tangannya dan dikumpulkan di salah satu sudut lembah untuk menunggu keputusan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Sedang orang-orang yang tewas, baik pengikut HWL Leong Pang Chu maupun pengikut-pengikut Leong Hyang Chu, segera dimakamkan di lembah itu juga. Kini di antara bunga-bunga yang bertaburan di lembah itu, bertaburan pula gundukan-gundukan tanah merah yang berisi mayat-mayat anggota-anggota HWL Leong Pang. Meskipun isi dadanya masih terasa agak nyeri, Tong Wi Xiang menguatkan diri untuk duduk di atas batu di tengah-tengah panggung. Tian Leong dan Kim Leong Hyang Chu serta dua orang suci yang mengapit di kiri dan kanan Seng Ketua dengan sikap mengawal. Sementara Tong Wi Hang dan kawan-kawannya pun telah berada kembali di atas panggung. Wajah mereka rata-rata menampilkan kesedihan, karena penertiban dalam tubuh HWL Leong Pang itu ternyata memakan korban jiwa begitu banyak, namun mereka pun merasa terhibur bahwa di kemudian, hari para pengacau yang bernaung di bawah bendera HWL Leong Pang itu tidak akan meresahkan dunia persilatan lagi. Tong Wi Xiang pun nampak sedih. Meskipun wajahnya tidak terlihat, sebab tertutup topeng, namun perasaan sedihnya itu dapat dilihat dari tarikan napas panjangnya yang berulang-ulang. Matanya yang redup menatap kepada Wi Hang, Wilian dan kawan-kawannya, katanya dengan suara agak parau, Aku tidak berbohong bukan? Aku benar-benar melakukan penertiban itu, meskipun hal itu nyaris saja membuat HWL Leong Pang hancur berkeping-keping oleh perang saudara. Tetapi itu adalah tindakan yang berani dan terpuji, sahut Wi Hong. Sebuah luka yang membusuk harus segera diobati dan diberantas, betapapun rasa sakitnya, agar luka itu tidak menjalar ke seluruh tubuh dan membuat seluruh tubuhnya menjadi busuk. Ucapan yang tepat, sambung Tian Leong Hiang Chu dari balik topengnya. Memang sangat menyedihkan, bahwa hampir sepertiga dari kekuatan HWL Leong Pang kita telah hancur begitu saja karena bentrokan dalam tubuh sendiri. Namun untuk waktu-waktu selanjutnya HWL Leong Pang kita akan berjalan lurus dalam garis perjuangan tanpa menyelowing. HWL Leong Pang Chu Tong Wi Siang mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, kata-kata kalian sangat membesarkan hatiku. Sekarang aku akan mengumumkan suatu keputusan. Tan Go An Chiao ku nyatakan ku pecat dari HWL Leong Pang, selanjutnya jika kalian bertemu dengan dia di mana saja, kalian boleh langsung menumpasnya. Setelah menarik napas beberapa kali, Wi Siang berkata lagi, kita akan tetap punya delapan kelompok yang bekerja di wilayahnya masing-masing. Para Tong Chu, kepala kelompok, Hu Tong Chu, wakil kepala kelompok, yang telah gugur atau telah dipecat, akan segera diangkat penggantinya. Sedang untuk jabatan suci ya, utusan, untuk sementara biarlah diruduki oleh dua orang saja, kelak perlahan-lahan akan. Kulihat siapa yang pantas untuk mengisi lewongan yang dua lagi. Sementara itu, penguburan mayat-mayat sudah selesai, dan matahari pun sudah condong ke sebelah barat. Para anggota HWL Yongpang segera berbaris tertib dalam kelompoknya masing-masing untuk menantikan perintah lebih lanjut. Ternyata tidak semua anggota dari kelompok bendera merah, coklat, hijau dan hitam itu ikut memberontak seperti pemimpin kelompok mereka. Ada sebagian kecil dari anggota kelompok-kelompok itu yang tadi bertempur gigih di pihak ketua yang sah. Kini mereka pun berbaris menurut kelompoknya lagi, dan meskipun jumlah mereka sangat sedikit, namun wajah-wajah mereka menampilkan perasaan puas dan bangga, karena merasa telah menyumbangkan tenaga untuk ikut menegakkan kewibawaan ketua yang sah. Setelah seluruh anggota berkumpul dalam kelompoknya masing-masing, terdengarlah suara HWL Yongpangcu mengumandang ke seluruh lembah, kita merasa puas bahwa kita berhasil menertibkan diri sendiri, membersihkan tubuh kita sendiri dari penyakit yang selama ini menggerogoti dari dalam dan membuat nama kita menjadi busuk di luaran. Peristiwa pahit ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap anggota tetap setia kepada tujuan akhir kita tanpa punya pikiran untuk menyelowing. Hendaknya peristiwa seperti ini hanya terjadi sekali ini, dan merupakan cambuk bagi kita agar di kemudian hari lebih berhati-hati dalam menerima anggota, jangan sembarangan menerima orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Suasana di lembah hening sejenak, sampai terdengar lagi suara HWL Yongpangcu, aku juga berterima kasih kepada mereka yang gigih menegahkan kewibawaan pang tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri, bahkan nama-nama mereka yang gugur membelah nama HWL Yongpang, akan tetap kita ukirkan dalam hati kita. Marilah bersama kita hadapi hari esok yang cerah, namun tidak berarti perjuangan kita akan mandek. Hari ini kalian boleh beristirahat. Pertemuan ini akan kita lanjutkan besok pagi dengan acara lain, menetapkan kembali garis perjuangan kita dalam menghadapi perkembangan-perkembangan baru. Begitulah pertemuan hari pertama itu ternyata diwarnai dengan mengalirkan darah dan melayangnya ratusan nyawa. Namun hal itu memang sudah dalam perkiraan semua pihak. Tong Wi Hang dan kawan-kawannya merasa sudah cukup menghadiri dan menyaksikan pertemuan hari itu. Sedangkan pertemuan esok hari tentunya lebih bersifat urusan dalam rumah tangga HWL Yongpang sendiri yang tidak pantas untuk dicampuri orang luar, maka Wi Hang dan kawan-kawannya lalu memutuskan bahwa besok pagi-pagi akan meninggalkan lembah. Namun ketika Wi Hang mengemukakan hal itu kepada kakaknya yang ketua HWL Yongpang itu, Seng kakak minta diberi kesempatan untuk lebih dulu menjamui Hang dan kawan-kawannya dalam suatu perjamuan perpisahan. Maka pada malam harinya berlangsunglah sebuah perjamuan yang berlangsung sangat sederhana tetapi bersuasana akrab, tempatnya ialah di salah satu barak yang memang didirikan di sekitar lembah itu. Yang mengitari meja perjamuan adalah Tong Wi Siang, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin yang merasa tidak perlu lagi mengenakan topeng mereka, juga Hang Go An Hwasio, Ling Tian Ki, para Tong Chu serta Tong Chu yang masih setia kepada ketua, dan tentu saja Wi Hang sendiri dan rombongannya. Karena Wi Siang, Siang Kuan Hang dan Lim Hang Pin tidak hadir sebagai tokoh-tokoh HWL Yongpang yang melainkan hadir sebagai pribadi, maka pertemuan itu berjalan akrab dan tidak kaku, lebih menyerupai pesta anak-anak an yang sia daripada pesta yang diselenggarakan oleh tokoh seangker HWL Yongpang Chu. Saat itu pula lah Cian Ting baru mengetahui bahwa HWL Yongpang Chu yang menakutkan itu ternyata adalah bakal kakak iparnya sendiri, begitu pula Ting Bun tidak menduga kalau sahabatnya semasa kanak-kanak itulah yang ternyata bersembunyi di balik kedok HWL Yongpang Chu yang menggemparkan itu. Namun, dendam kesumat di hati Cian Ping sudah terhapus bersih, dia sudah melihat sendiri bagaimana HWL Yongpang ternyata terbagi dua dalam bagian yang baik dan yang jahat, lagi pula Cian Ping juga puas karena Song Kim, si pengkhianat, sudah berhasil dibunuhnya dengan tangannya sendiri. Muka Tongwish yang masih agak pucap karena luka dalamnya akibat hantaman Tel Yongpang Chu tadi, namun ia nampak gembira dan berkali-kali mengajak tamu-tamunya untuk meneguk cawan araknya. Katanya kepada Wihang dan rombongannya, adik-adikku dan saudara-saudara sekalian, kalian sudah melihat sendiri sebuah peristiwa besar di lembah ini, bagaimana kami benar-benar berusaha mencuci diri, meskipun harus kehilangan sebagian dari kekuatan kami. Mulai detik ini, aku berharap bahwa HWL Yongpang yang kejam dan sewenang-wenang akan terhapus dari ingatan orang, digantikan dengan HWL Yongpang yang bersih, dengan cita-cita luhur kami untuk mendobrak kebobrokan pemerintahan Cong. Cheng dan mengusahakan kesejahteraan rakyat banyak. Kata-kata yang terakhir itu cukup menggetarkan dada Tingbun, Cian Ping dan dua saudara So yang memang belum pernah mendengarnya, sebab kalimat itu mengandung makna bahwa HWL Yongpang akan berusaha merobohkan kerajaan Beng yang saat itu berkuasa. Jika hal itu yang betul-betul digariskan sebagai cita-cita HWL Yongpang, maka agaknya Tong Wish yang ingin agar namanya tercatat dalam sejarah sebagai pendiri dinasti baru. Sejajar dengan Tio Hong In, itu pendiri dinasti Song, atau Lian si pendiri dinasti Tong, atau Temucin si pendiri dinasti Goan dan juga Chu Goan Chiang si pendiri dinasti Beng. Benar-benar suatu cita-cita yang tidak tanggung-tanggung. Sementara itu Tong Wish yang telah melanjutkan kata-katanya dengan bersemangat, Adik-adikku, kelak jika kalian menghadiri pertemuan besar kaum Kesatria di Songsan, ku harap kalian menceritakan apa yang kalian lihat di lembah ini. Sampaikanlah pesanku kepada kaum. Kesatria di Songsan itu, bahkan HWL Yongpang bukan musuh mereka, namun justru kawan mereka yang akan mengajak mereka untuk bergan dengan tangan memperjuangkan cita-cita luhur. Keesokan harinya, ketika baru saja matahari terbit, Wihang dan kelima orang kawannya itu berkuda meninggalkan lembah Jian Hoa Kok yang penuh kenangan itu. Kepergian mereka diantarkan sendiri oleh Wish yang sampai keluar lembah, juga oleh beberapa orang tokoh HWL Yongpang. Bagian ke-34 Lebih dulu Tong Wihang dan kawan-kawannya menuju ke rumah keluarga Tong Dian yang sia itu untuk mengambil perbekalan yang mereka tinggalkan di sana. Kemudian setelah mengambil bekal dan berpesan kepada para pelayan agar merawat rumah itu dan makam Tong Tian sebaik-baiknya, Tong Wihang mengajak rombongannya menuju ke Songsan di wilayah Hoa Lam, untuk menghadiri pertemuan kaum pendekar yang diprakarsai oleh pihak Xiao Lim Pei. Seperti diketahui, Tong Gi Piao Heng menerima pula sepucuk undangan dari Xiao Lim Pei. Meskipun Tong Gi Piao Heng itu pada hakikatnya bukanlah sebuah haliran atau perguruan silat, Melainkan hanya sebuah perusahaan di bidang pengawalan, namun kekuatannya yang cukup tangguh itu dianggap dapat ikut berperanan dalam setiap peristiwa dunia persilatan. Dalam Tong Gi Piao Heng itulah bernaung puluhan orang jagoan tangguh. Sehingga pihak penyelenggara pertemuan itu merasa lebih bijaksana untuk merangkul Tong Gi Piao Heng sebagai sekutu. Yang diundang hadir itu sebenarnya adalah Qian Xin Wei, namun karena Qian Xin Wei telah tewas, maka kehadirannya diwakili oleh Tong Gi Piao Heng yang telah menjadi pemimpin baru Tiong Gi Piao Heng itu. Xiao Hau dan Xiao Pa sebenarnya sudah ditawari oleh Wihang untuk pulang kembali ke Busak, namun kedua saudara Xiao itu menyatakan bertekad untuk mengawal Tong Gi Piao Heng sampai ke Xiong San. Menurut pendapat kedua saudara itu, seorang pemimpin Tiong Gi Piao Heng yang terkenal itu tidak pantas kalau muncul seorang diri tanpa pengawal, harus ada pengawalan supaya nampak kewibawaannya. Mau tak mau Tong Gi Piao Heng tersenyum mendengar alasan yang dikemukakan oleh kedua orangnya itu. Katanya, kadang-kadang aku lupa bahwa aku adalah Chong Piao atau Tiong Gi Piao Heng, sehingga aku masih saja berbuat sesuka hatiku seperti dulu ketika masih bebas. Karena Xiao Lim si terletak di wilayah Holem, maka perjalanan mereka pun ditujukan ke arah utara. Hari pertama perjalanan mereka sejak meninggalkan An Yang Xia, mereka tiba di kota Kyo Ki Yang yang terletak di tepian sungai besar Yang Che Ki Yang. Mereka bermalam di kota itu, dan di kota itu pula mereka masih dapat menikmati danau Poyang Ohu yang membentang luas sampai bersentuhan dengan sungai Yang Che Ki Yang. Setelah keesokan harinya mereka menyeberangi sungai yang terkenal itu, tidak lama kemudian mereka pun memasuki wilayah Oupak. Begitu masuk daerah Oupak, mulailah Tong Wi Hang dan kawan-kawannya merasakan suasana tegangnya kaum persilatan di wilayah itu. Sebentar-sebentar nampak orang-orang yang berkuda dan menyandang senjata, hilir mudik di jalanan dan bersikap mengawasi setiap orang asing. Pertemuan kaum pendekar di Siong San itu memang bermaksud untuk menghadapi HWE. Liyong Pang, maka tidak mengherankan jika kaum pendekar pun menyiapkan penjagaan ketat karena khawatir akan pengacauan dari pihak HWE Liyong Pang. Para-para jago persilatan yang ditemui sepanjang jalan menuju ke Siong San itu, rata-rata terdiri dari jago-jago muda usia dari berbagai perguruan terkenal dunia persilatan. Mereka dilengkapi dengan burung-burung merpati pembawa surat serta kuda-kuda tunggangan yang dapat berlari cepat, supaya dapat segera saling berhubungan bila ada keadaan darurat. Demikianlah, suasananya mirip suasana perang. Namun untunglah, bahwa banyak di antara jago-jago muda itu yang mengenal Wihang sebagai pemimpin Tiong Gipiao Heng, atau banyak pula murid-murid Sio Limbe yang mengenal Willian sebagai sesama murid Sio Limbe pula. Bahkan tidak sedikit pula yang sudah mengenal dua saudara so yang luas pengalamannya karena sering berkelana itu. Dengan demikian perjalanan Wihang dan rombongannya cukup lancar. Meskipun perjalanan cukup lancar, tapi suasana perang yang ditunjukkan oleh para jago muda dari berbagai perguruan itu cukup mendebarkan hati. Maklumlah, mereka adalah anak-anak muda yang baru keluar dari perguruan dan dalam anggapan mereka maka mereka sudah merupakan orang-orang yang tak terkalahkan, mereka menjual lagak dan selalu mencari kesempatan untuk menghunus pedang mereka dan memamerkan kebolehannya bermain pedang. Selain itu, melihat sekian banyak jagoan yang bersikap memusuhi HWL Yongpang, maka Tong Wihang menjadi bimbang, dapatkah nanti ia meyakinkan para pendekar itu bahwa HWL Yongpang bukanlah musuh. Dan bagaimana nanti sikap golongan-golongan atau perguruan-perguruan yang pernah dirugikan oleh HWL Yongpang? Semuanya itu masih merupakan pertanyaan-pertanyaan yang belum dipastikan jawabannya. Rombongan Tong Wihang melalui wilayah Ho Upak dalam waktu lima hari berkuda, pada hari yang ke-6 mereka telah mulai menginjak. Wilayah Ho Lam Di sini perjalanan lebih lancar lagi, sebab nama besar Siaolin Pei sangat terasa pengaruhnya di wilayah ini, dan banyak di antara jago-jago Siaolin Pei itu yang mengenal Wilian, baik yang pendeta maupun yang bukan pendeta. Setelah melakukan perjalanan dua hari lagi, Wihang dan rombongannya mulai memasuki kota Teng Hong, jaraknya dengan bukit Siong San sudah tidak jauh lagi. Maka Tong Wihang memutuskan untuk beristirahat satu hari di kota itu, sambil melihat-lihat suasana. Mereka beristirahat di sebuah rumah makan merangkap perumah penginapan yang bernama Hwi In Lo yang terletak tepat di jantung kota Teng Hong. Di situ mereka menyewa tiga kamar. Tian Ping dan Wilian menempati satu kamar, begitu pula Wihang dan Ting Bun serta dua saudara Soe masing-masing mendapat satu kamar. Mereka sengaja memilih kamar di loteng atas yang jendelanya menghadap ke jalan raya, sehingga mereka akan dapat memperhatikan keadaan di jalan raya itu. Ketika hari sore, Ting Bun dan Tong Wihang duduk bercakap-cakap di dekat jendela kamar mereka, sambil sekali-kali menghirup teh wangi mereka. Mereka sedang membicarakan bagaimana caranya mengadakan pendekatan kepada kaum pendekar, dan bagaimana menerangkan tujuan Hwi In Lo yang pang kepada kaum pendekar itu.